Intro Hai Villopers, kita jumpa kembali di Galeri Rasa Channel Masak Sempurna dengan Vicenza Bersama saya Rudi Koyerudin Saya akan membawakan masakan buat Villopers kalian Kali ini saya akan membuat pangsit kuah praktis Langsung aja saya akan tunjuk-tunjuk apa saja bahan-bahan yang kita pergunakan untuk saat ini Intro Nah ini semua bahannya kita masukkan menjadi satu bagian seperti ini Pertama, daging paha ayam yang disintang kasar Kemudian daging udangnya Tepung tapioca-nya 2 sendok makan Oke Kemudian bawang putih yang sudah dihaluskan Kita masukkan Kemudian bawang goreng yang sudah dihaluskan kasar Kemudian daun bawang bagian hijaunya saja Kemudian kecap asin 1 sendok makan Kemudian kaldu bubuk Kemudian lada bubuk Minyak wijen 1 sendok makan Kita ambil putih telur Kita ambil putihnya Ya ini merahnya kita tidak gunakan Seperti ini Dan saya ambil sedikit buat perekat nanti putih telurnya Nah ini kita aduk rata ya Sampai rata betul Nah ini kita untuk isian dari Pangsepnya ya Nah Ini sudah mulai halus Nah seperti ini Wah Aromanya juga sudah mulai enak ya Oke Enak banget Seger banget ya Sambil saya menunggu melipat-lipat Saya akan panaskan kaldunya Ini 1200 ml ya Kita masukkan dalam panci seperti ini Nah panci yang saya gunakan Ini adalah panci ulir ya Panci ulir ini keunggulannya Memiliki lapisan keramik Kemudian anti lengket Sehingga mudah sekali untuk dibersihkan Bisa dipergunakan segi segala jenis kompor Kompor listrik Kompor induksi Juga kompor gas Dan tersedia dalam 3 warna Merah, hijau, dan kuper Ini saya gunakan yang warna hijau ya Seperti ini cantik ya Oke Sekarang saya akan nyalakan apinya Nah sekarang saya akan melipat Dan mengisi dan melipat kulit pangsitnya ya Sekarang saya akan langsung isi Ini sengaja saya baru keluar dari plastik Supaya masih elastis ya Kita isi sesuai selera Untuk kita enak makannya itu kurang lebih 1 sendok teh ya Isiannya Ya seperti ini Kemudian kita ambil putih telur Kita rekatkan Oke Kedua ujungnya kita kasih putih telur lagi Kita lekatkan Sampai agak menyilang Kita masukkan ke dalam Ya seperti ini Agak dipencet ya Oke Kita lakukan sampai selesai semua Oke Ya seperti ini ya Kita dorong ke depan sedikit Supaya nekuknya nanti gampang Tapi ini pastikan dia sudah rekat ya Kita kasih putih telur Sampai dia bisa direkatkan Satu sama lain seperti ini Didekokkan gini ya Agak cekung Oke Satu lagi Sebetulnya kita diamkan sebentar ya Vicenza sempurna dalam keanggunan Oke ini yang sudah siap Saya akan angkat dulu Saya akan cek sudah mendidih belum Sudah mendidih ya Uh aroma kaldunya enak banget Ini kalau mau tahu cara pembuatan kaldunya Jangan lupa di kolom deskripsi di bawah sini sudah ada ya Ini garamnya satu setengah sendok teh Satu Setengah ya Gulanya satu sendok teh ya Ini untuk gurih saja Kemudian saya kasih sesame oil sedikit Biar aromanya enak ya Nanti di mangkoknya juga bisa diberikan lagi Oke sekarang kita sudah bisa masukkan Jangan semuanya ya Yang kita pilih yang sudah dingin dulu Kita rebus seperti ini prangsitnya Nah sisanya kalau mau dimakan aja direbus Kalau belum mau dimakan Dimasukkan kontainer disimpan di dalam Lemari es kapan kita mau makan Kita tinggal rebus-rebus seperti ini ya Nah saya rasa cukup ya Nanti kita akan lanjutkan Sekarang saya akan siapkan piring hidangnya Ini kita kasih Ini buat individual besar ya Kurang lebih satu sendok teh sesame oil Satu sendok teh kecap asin yang light Oke Kemudian seperti kita bikin mie ayam juga ya Minyak bawang berikut dengan bawangnya Dua sendok teh Oke Nah nanti kita tinggal kasih pangsitnya Biasanya kalau saya pribadi Bisa lima bisa enam buah Untuk sekali makan pangsitnya Kita tunggu sampai pangsitnya cukup matangnya Baru kita masukkan ke dalam mangkok Siap untuk kita hidangkan Jangan kemana-mana Tetaplah di Galer Rasa Channel Masak sempurna dengan Vicenza Vicenza Sempurna dalam keanggunan Sekarang kita sudah bisa ambil pangsitnya Sudah matang ya Tadi saya mematangkan bagian dalamnya Bagian ayamnya Nah ini kalau kulitnya ini cepat sekali matang ya Nah ini pasti kenyul-kenyul kayak bakso Nanti kalau mau pakai sayur Boleh pakai daun selada segar ya Oke Sudah Saya kasih daun selada Begitu dihidangkan dia masih agak crunchy ya Ini saya potong dulu Sedikit lagi Ya Kita sekarang tuangkan kaldunya Di sini Panas-panas Wow Saya taburkan lagi minyak bawang Sama daun Apa namanya Daun berambang lebih enak ya Atau daun bawang merah istilahnya Oke Kita tabur Warnanya bagus ya Paduannya Kemudian tinggal kita kasih sedikit hiasan Sret Nah Ini sudah masuk semua Yaitu pangsit kuahnya sudah jadi Simple, sederhana dan cita rasanya sangat enak Untuk mendapatkan hasil yang sama enaknya dengan saya Jangan pernah di skip Jangan tinggalkan tips dan metodenya Adalah keberhasilannya di sana Nah Piranti yang saya gunakan ini semua adalah Milik Vicenza Yaitu dengan motif melati Yang menggambarkan tentang Kemurnian dan keteguhan dan ketulusan hati manusia Bagus banget ya Nah kalau mau lihat semua koleksi dari Vicenza Jangan lupa ke Instagramnya At Toko Vicenza Banyak sekali piranti masak di sana Juga piranti saji Bisa dilihat satu persatu Dan mana yang disuka silahkan dipilih Nah buat yang mau request resep Silahkan isi kolom komentar di bawah sini Minta resep apa Nanti segera akan kita masakan ya Tapi jangan lupa di subscribe Like, share, komen dan tekan tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari kita Galer Rasa Channel Masak sempurna dengan Vicenza bersama saya Rudy Koy Rudin Sampai jumpa Dadah Dadah Terima kasih sudah selalu menonton Galer Rasa Channel Masak sempurna dengan Vicenza Jangan lupa di subscribe Kalau mau lihat video-videonya Masih banyak yang ada di sini Tuh bisa dilihat ya Darah Parah selamat menikmati